Ratusan warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memprotes pengelola Portal Pasir pada 10 Desember 2017. Warga mempertanyakan transparansi penggunaan uang Portal Pasir dan rencana penggunaannya untuk perbaikan jalan. Pengelola keuangan Portal Pasir di Dusun Kampung Baru, Desa Jugosari, Kejamatan Candipura, Lumajang, Jawa Timur ini nampak kebingungan saat diminta oleh warga untuk menjelaskan penggunaan uang hasil pembayaran sopir truk pasir yang melintas di kampung tersebut. Pengelola Portal menjelaskan jika uang yang dikumpulkan selama setahun sudah disetor ke bank dan saat ini sudah terkumpul 400 juta lebih. Sementara ini yang mengerjakan atau yang kita kasarani kusimandori yang punya teknis, yang teknis jalan itu masih garap di luar Jawa, Insya Allah bulan depan, kemarin, kemarin itu, kemarin rusak itu katanya satu bulan setengah kira-kira gitu. Setelah musawarat di musduh, di balik musuh, kira-kira bulan setengah, kita tunggu ke ternyata masih ada di luar Jawa. Warga tak mau begitu saja menerima penjelasan dari pengelola uang Portal. Warga menduga uang Portal telah disalahgunakan untuk kepentingan salah satu oknum. Hal ini terbukti pengeluaran keuangan Portal tidak diketahui oleh pengurus lainnya. Warga juga menanyakan rencana penggunaan uang Portal untuk pembangunan jalan yang hingga sampai saat ini belum terrealisasi. Ya inilah. Portal kemana larinya, untuk apa, terrealisasi itu tadi saya baca kan pengambilan banyak sekali sedangkan pemasukan dan pengelolaan tidak didantungkan di pos-pos itu. Selanjutnya kan didantungkan, dia tahu masyarakat juga saat itu, Agustus yang baru tahu bahwa mengambil hari ini, bulan ini, tanggal ini, kuat ini, kuat ini, harus ditahu. Karena pengelola tidak bisa menjelaskan secara rinci penggunaan uang Portal, warga kemudian meminta agar diadakan pertemuan kembali pada minggu depan.